Setelah kewenangan pengelolaan pasar tradisional Angso Duo diserahkan kepada Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarif Asya meninjau langsung pembersihan sampah di area pasar. Pembersihan menggunakan 25 armada dam truk dari Dinas PU Kota, 3 mobil dam truk di seperindah kota dan 1 mobil eskavator, serta 171 personil kebersihan. Wali Kota Jambi Syarif Asya menyatakan setelah pasar Angso Duo pengelolaan kembali ke pemerintah Kota Jambi, langkah awal adalah membersihkan sampah serta memperbaiki jalan di area pasar Angso Duo, sehingga para pedagang dan pembeli menjadi nyaman. Selanjutnya akan menertibkan para pedagang untuk berjualan di pasar baru Angso Duo, serta menertibkan PKL yang berdagang di badan jalan. Dan hari ini alhamdulillah selesai pengangkutan sampah semua mungkin ada lebih kurang 100 ton, sampah yang dikeluarkan dari sini dan setiap hari akan kami bersihkan seperti sedia kalah. Nah mengenai teknis-teknis yang lain nanti itu akan dikoordinasikan oleh Dinas Perindak dengan provinsi juga termasuk pengelola juga. Datu Tragas, Jambi TV